Terima kasih. 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 Bagaimana untuk membuat sebuah artikel ilmiah yang berkualitas seperti itu. Berdasarkan kajian kami kurang lebih selama dua tahun ini memang efektivitas pembelajaran di masa daring itu sangat minim sekali. Jadi kita jarang atau mungkin ada yang sama sekali tidak bertemu dengan mahasiswanya sehingga transfer ilmu maupun juga pelatihan-pelatihan seperti ini plus juga pendidikan karakter itu tidak maksimal seperti itu. Nah harapan saya workshop ini bisa berguna gitu ya tahun lalu juga kita sudah melaksanakan untuk angkatan 2019 tahun ini Alhamdulillah bisa dilaksanakan lagi untuk angkatan 2020 refresh juga untuk angkatan 2019. Karena apa? Karena belajar itu perlu terus-menerus dilakukan gitu ya. Begitupun dengan menulis teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dosen luar biasa Mas Dr. Arief ini teman-teman bisa cari di Google Scholar Seperti apa riwayat penulisannya sudah dimana aja artikelnya dan berapa banyak itu sudah terlihat ya rekam jejak digitalnya secara ilmiah. Nah dari sana kita bisa nanti teman-teman dosen dan juga teman-teman mahasiswa bisa untuk belajar ya bertanya juga mengambil ilmunya dari Mas Dr. Arief ini agar teman-teman dosen dan juga mahasiswa memiliki kemampuan menulis terkait dengan pembuatan artikel ilmiah yang berkualitas. Bagaimana sih membuat, memulai membuat artikel ilmiah itu, apa sih artikel ilmiah, sudah jadi nih artikel ilmiahnya, bagaimana cara publikasinya seperti itu. Mungkin nanti juga bisa diberikan tips and trick ya Mas Dr. Arief bagaimana hunting atau mencari jurnal-jurnal ilmiah yang mudah, yang murah, atau mungkin yang gratisan. Kalau gratisan biasanya harus bersabar ya, 6 bulan, 1 tahun, kadang sampai 2 tahun. Karena apa? Karena ini merupakan kewajiban, kewajiban bagi dosen khususnya dan juga mahasiswa, mahasiswa hukum disini khususnya juga dan seluruh mahasiswa terkait dengan kewajiban publikasi. Karena apa? Pemeringkatan universitas sekarang juga dilihat dari seberapa banyak dan seberapa baik publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, publikasi ilmiah mahasiswa, kolaborasi dengan dosen, nah seperti itu. Begitupun juga dengan publikasi pengabdian kepada masyarakat ya, pengabdian masyarakat yang kita sering lakukan itu juga bisa dipublikasikan gitu. Ada jurnal pengabdian pada masyarakat, nah itu pun ada dosen bersama mahasiswa dan mahasiswa kolaborasi dengan dosen. Itu ada poinnya sendiri di berkas borang sembilan standar ya. Nah kebetulan insya Allah tahun ini sekitar bulan, kalau tidak ada halangan, bismillah insya Allah Agustus paling cepat, kalau tidak awal September berkas akreditasi kita berangkat. Nah itu salah satunya teman-teman. Jadi harapan kami Mas Dr. Arief dan juga Mas Awang, Saku Ketua Panitia dan seluruh Panitia, habis acara ini Prodi bisa mendapatkan paper-paper yang berkualitas, kalaupun mungkin masih ragu-lagu berkualitas atau enggak, paper-paper yang sudah diupayakan semakin mungkin oleh peserta gitu ya, ada luarang. Jadi tidak hanya workshop selesai seperti itu. Harapannya seperti itu Mas Dr. Arief, mudah-mudahan nanti ada paper-paper yang bisa dihasilkan. Ini peserta ada 40, tadi juga ada teman, sahabat saya yang sering mengikuti acara, menghormat Mas Anggoro dari BPS Lampung. Beliau juga termasuk mengikuti segala kegiatan di Pakung Kasukum dan juga luar biasa semangat mengulisnya. Jadi teman-teman juga kita harus terbuka belajar dari siapapun, dari manapun, sepanjang itu positif dan untuk pengembangan diri kita. Jadi tidak hanya sekedar workshop itu mengikuti, mendapatkan sertifikat selesai, tapi ada ilmu dan kebermanfaatan yang berkelanjutan dari workshop itu, supaya nanti teman-teman juga lebih berkualitas dirinya. Tidak sekedar kuliah selesai seperti itu ya. Nah jadi seperti itu sambutan dari saya atas nama fakultas, saya menyampaikan selamat mengikuti workshop online strategi pembuatan artikel ilmiah yang berkualitas. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, kemudahan kesuksesan. Harapan kami di fakultas akan ada, kalau dipotong pembicaraan ya sama dosen, 30 paper yang dihasilkan pada hari ini, walaupun mungkin masih ragu-ragu, belum percaya diri, seada-adanya paper. Dan itu mungkin bisa membantu, bukan mungkin lagi ya, pasti membantu dalam aktivitasi hukum tahun ini. Seperti itu dari saya, Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara workshop pada pagi hari ini dengan membaca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siska Diana Sari, SHMH, selaku dekan FH Unigma atas sambutan yang diberikan. Acara keempat yaitu doa, yang akan dibawakan oleh Saudara Sofian Toro. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, izinkanlah saya memandu pembacaan doa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahilah acara workshop Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun pada hari ini. Berikanlah segala kebaikan, ilmu yang berkah dan bermanfaat. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Agar kami dapat berguna bagi bangsa dan negara. Serta lancarkanlah acara kami dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para partisipan, selanjutnya kita memasuki acara inti pada pagi hari. Dan untuk mengawal acara, akan dipandu oleh Atika Firdaus, selaku moderator. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Firdaus, mahasiswi semester 2 Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Selaku moderator, saya akan memandu jalannya acara workshop online strategi pembuatan artikel ilmiah yang berkualitas pada pagi hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan arah sumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Arief Budiono, Sarjana Hukum Agister Hukum. Beliau lulus S1 dari Universitas Merdeka Madiun pada tahun 2006. Lalu lulus S2 dari Universitas 11 Maret, Surakarta pada tahun 2008. Dan menempuh S3 di Universitas Muhammadiyah, Surakarta dan lulus pada tahun 2020. Saat ini beliau aktif menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Prestasi beliau tentunya juga sangat membanggakan. Beliau merupakan peraih peringkat 1 skor Sinta di Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Dan juga perangkat 3 besar di tingkat nasional. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau dan pastinya bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung akan masuk pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu workshop online strategi pembuatan artikel ilmiah yang berkualitas. Yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Arief Budiyono, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selaku pemateri pada pagi hari ini. Untuk Bapak Arief, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Ibu Dekan, Ibu Dr. Siska Dianasari, kepada sahabat-sahabatku semua, rekan-rekan, dosen-dosen Takutas Hukum Universitas PGRI Madiun, juga kepada sahabat-sahabat mahasiswa Takutas Hukum. Saya aturkan terima kasih ini atas kepercayaannya kepada saya untuk mengisi materi yang semoga ini menjadi jalan bagi kita semua untuk meraih kebaikan. Materi kita adalah tentang, terutama saya membawakan dua hal ya. Satu adalah bagaimana mengulis artikel dengan baik. Kedua, bagaimana melakukan submit atau memasukkan atau mengunggah artikel jurnal ke web via OCS. Nanti mengikuti proses hingga jurnal itu terbit. Memang betul yang dikatakan oleh Ibu Dr. Siska bahwa akreditasi kampus itu salah satunya ditentukan oleh kualitas maupun kuantitas dari publikasi, misalkan begini, ada tidak publikasi dari dosen, itu yang pertama, publikasi dari mahasiswa, publikasi kolaborasi. Nah, ini nilainya cukup signifikan ya kalau dalam akreditasi. Nah, makanya teman-teman ini didorong untuk, apa ya istilahnya ya, didorong untuk mempublikasikan, mempublikasikan paper-papernya dalam bentuk jurnal. Nah, bagi dosen, mempublikasikan di jurnal itu merupakan sebuah tugas akademik ya, yaitu bagian dari Tiridharma. Tiridharma itu ada tiga. Satu, pengajaran, dua penelitian, diantaranya adalah publikasi, dan tiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, untuk sahabat-sahabat mahasiswa, menulis jurnal itu ketika kita belum menulis, kita belum pernah menulis, memang ada mental block dari kita. Artinya mental block ini adalah, oh ini nanti gimana ya nulisnya ya, ini nanti diterima enggak oleh editornya ya. Oh ini nanti bisa terbit enggak ya. Jadi memang kalau menulis jurnal itu, kita berusaha untuk step by step ya. Artinya step by step itu, untuk mungkin tingkat mahasiswa, mungkin untuk tahap awal adalah di jurnal nasional, bisa terakreditasi yang Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, mungkin yang tingkat sesulitannya masih tidak sesulit Sinta 2 ya. Terus nanti setelah itu meningkat lagi ke jurnal yang lebih tinggi. Nah, seperti itu seterusnya. Namunnya jurnal yang berkualitas ya ini ya, artinya berkualitas itu ini akan besar kansnya untuk dipublikasikan di dalam sebuah jurnal ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca. Membaca itu hal yang mutlak ya. Kalau kita ingin bisa menulis, maka kita harus membaca. Artinya membaca itu kita membaca referensi-referensi yang akan kita gunakan. Misalkan kita menulis terkait judul, terkait hukum pidana misalkan. Tentu kita harus membaca beberapa buku, beberapa literatur yang membahas tentang hukum pidana misalkan. Bagaimana proses hidangnya, bagaimana sanksinya didatuhkan, berapa lama, terus pembuktiannya bagaimana. Nah, ini yang harus kita baca. Nah, dengan membaca itu kita bisa membentuk alur. Kalau kita tidak membaca ya, kita susah akan menulis ya. Istilahnya gerambeng ya. Karena hukum ini bukan gerambeng ya, seperti bidang sastra. Tetapi hukum ini harus jelas ya. Deliknya, dalilnya semuanya harus jelas. Kita mau menulis misalkan hukuman mati terhadap koruptor. Tetapi kita tidak memiliki legal opinion di situ. Kita hanya menulis pendapat kita saja. Nah, ini bukan sebuah area ilmiah ya. Nah, tujuannya membaca adalah kita bisa memahami topik yang akan kita tulis itu dengan lebih baik. Terus kemudian judul. Judul kita harus eye-catching ya. Eye-catching itu pendek, to the point, tapi menarik. Mungkin kontroversi misalkan. Contoh ya, buku-buku yang kontroversi misalkan. Jokowi Undercover misalkan. Atau hukum undercover misalkan yang pernah saya tulis misalkan. Apa sih yang ada di situ? Orang langsung, oh ya, apa ya ini ya. Nah, baru setelah itu judul yang bentul. Jadi ada kalimat yang bombastis bisa, kontroversi bisa, unik bisa. Ada yang melampaui ekspektasi misalkan judulnya. Ada anachronisme, ada antinomi. Yang itu kalau terdengar telinga atau terbaca, itu rasanya ada yang, apa sih ini? Jadi orang begitu membaca, oh ya, ini artikel bagus ini kayaknya. Editor kalau membaca langsung tertarik ya. Nah, judulnya kok ini ya. Nah, itu eye-catching. Jadi judul itu yang pertama dibaca. Padahal editor itu dalam satu waktu mengolah banyak naskah. Mereka tidak punya banyak waktu. Maka yang dia baca duluan adalah judul. Dua, setelah judul yang dia baca adalah abstrak. Nah, untuk menulis judul yang baik, ini bisa diluangkan waktu tertentu untuk merumuskan judul. Kadang orang tidak menaruh perhatian yang baik terhadap judul. Jadi judulnya anggar saja. Misalkan, apa namanya, hukuman mati untuk pelaku pemerkosaan. Nah, hanya itu saja misalkan. Nah, ini kan tidak ada hal yang menarik ya. Tidak ada yang menarik. Jadi kalau ada poin-poin yang menarik, bisa dimasukkan di dalam judul. Kedua, abstraksi. Bikin abstraksi jangan ngawur. Artinya tidak boleh ngawur abstraksinya. Abstraksinya tidak boleh ngawur ya, teman-teman. Abstraksinya tidak boleh ngawur, tetapi pakailah abstraksi yang itu merupakan abstraksi yang struktur. Jadi abstraksinya memakai struktur. Abstraksinya memakai struktur. Mohon izin, Mas Doktor. Powerpoint-nya. Powerpoint-nya mungkin bisa disampil. Saya lupa powerpoint-nya. Powerpoint-nya. Belum. Belum. Sebentar. Sebentar. Saya share dulu powerpoint-nya. Oke. Sampai ya. Itu yang pertama adalah kita harus untuk abstraksi ini, kita memakai abstraksi yang struktur. Jadi memakai struktur abstraksinya. Jadi tidak ngawur. Biasanya abstraksi itu main potong dari badan artikel. Sepertinya dipotong, ditempel. Jadi abstraksinya pakai struktur. Jadi dia terstruktur abstraksinya. Ini tujuannya apa? Abstraksi yang terstruktur ini adalah memudahkan editor atau reviewer untuk memberikan penilaian singkat. Tujuannya papernya ini apa? Terus kemudian desainnya atau metodologinya atau pendekatannya seperti apa? Penemuannya apa? Terus kemudian ada limitasi, ada pembatasan, ada implikasi atau impact. Terus kemudian bagaimana originalitinya atau nilai dari penelitian ini. Jadi abstrak itu tidak ngawur ya, sahabatku semua. Jadi kalau bikin abstrak, minimal ada lima hal ini. Tentu saja sesuai dengan petunjuk atau dari template jurnal. Template itu aturan penulisan kalau kita belum memahami. Template itu namanya author guidelines atau petunjuk untuk author. Di situ kadang ada abstrak ini berapa sih minimalnya, berapa maksimalnya. Kalau maksimalnya 250, maka struktur ratingnya ini tidak boleh lebih dari 250. Kalau 100, ya tidak boleh lebih dari 100 kata. Jadi menyesuaikan dengan apa yang diminta jurnalnya. Tetapi dengan keterbatasan itu kita bisa menjelaskan secara mendalam, ya bukan mendalam sih, secara singkat, apa sih nilai paper kita? Bagaimana metodenya? Bagaimana temuannya? Bagaimana impaknya? Apa tujuannya? Setelah tadi kita merumuskan judul yang eye-catching, setelah kita merumuskan judul yang eye-catching, lalu kita menginjak kepada abstraksi. Setelah itu ada keyword, biasanya minta keyword jurnal itu. Menggambarkan seluruhan paper, mencerminkan judul, to the point. Misalkan kita menulis tentang hukum undercover, menyingkap misalkan kasus korupsi bansos misalkan ya. Maka yang kita jadikan keyword misalkan bansos, misalkan korupsi, undercover misalkan, hal-hal yang semacam itu. Jadi, yang kita pilih itu adalah sesuai dengan satu mencerminan judul, menggambarkan isi paper, dalam beberapa kata yang kita pilih. Dan to the point. Nah, kemudian ini pendahuluan ya, bagian latar belakang penelitian, keunikan dari penelitian, terus kemudian ada tinjauan pustaka, literatur review, ada kehasilan penelitian, atau research gap. Nah, pendahuluan kita isinya seperti ini. Jadi, latar belakang kita penelitian apa? Misalkan kita, oh iya, tema ini menarik, karena tema ini belum pernah dibahas, misalkan oleh orang lain. Tema ini merupakan tema yang baru, yang update. Kemudian, tinjauan pustaka, literatur reviewnya, kenapa kita memilih judul ini? Kenapa kita memilih penelitian tentang ini? Oh, karena penelitian ini, misalkan menyangkut jajat hidup jutaan orang, misalkan, atau menyangkut perkembangan dunia hukum di Indonesia, misalkan. Research gap-nya adalah antara dasulen, misalkan dengan dasen, atau antara hukum yang seharusnya, bagaimana di dalam aturan, bagaimana masyarakat menanggapinya. Misalkan, contoh, kita ambil contohnya. Di dalam buku UU Undang-Undang Lalu Lintas, jelas bahwa lampu kuning itu mengurangi cepatan. Tetapi secara sosiologisnya, ditangkap bahwa lampu kuning ini menambah kecepatan. Ini seskep antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Kemudian, metode. Metode, apa namanya, ini menguraikan tentang metode yang kita gunakan. Kita memilih metode apa, karena ada tiga metode. Kalau selama ini, kita selalu terpaku dengan dua metode. Hukum sosiologis atau juridis, ini ada metode baru yang dimasukkan, ada metode baru yang lumayan bagus, juga yaitu metode mix. Nah, dalam metode kita jelaskan tentang, siapa sih subyek penelitian kita? Kalau penelitian lapangan, misalkan, siapa penelitian lapangannya? Misalkan, oh dokter. Kalau untuk misalkan terkait hukum kesehatan, siapa penelitian, dokter misalkan, perawat, 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 kemudian pasien, terus kemudian perawatnya, atau dokter giginya, atau bidannya, misalkan. Nah, ini metode. Terus kemudian bagaimana kita, mengolah data, danta ini misalkan di analisis, dengan apa? Analisis konten misalkan, dengan apa namanya, dengan teori, misalkan hukum murni, terus kemudian danta ini diolah dengan, misalkan teorinya Wignos Yubyokta, tentang lima tipologi hukum. Bagaimana instrumen yang digunakan untuk meneliti misalkan, instrumen apa yang digunakan misalkan. Kalau orang memilih sosiologis, tentu mungkin observasi. Selain observasi, bisa juga, dengan wawancara. Wawancara dengan teknik apa? Dengan teknik, snowball itu kecil, lalu membesar, seperti gula salju. Yang mendalam. Terus kemudian ada metode sosiologis. Sosiologis ini penelitian lapangan. Penelitian lapangan artinya apa? Kita harus ke lapangan. Kita mewawancara orang, kita mengobservasi, kita mengamati. Nah, ini metode sosiologis. Kita melihat fenomena. Nah, ini namanya metode sosiologis, juridis sosiologis, atau istilahnya juga bisa juridis antropologis. Kemudian, juridis ini juridis normatif, maksud saya. Ada normatifnya. Normatif itu kita hanya melihat, apa sih yang ada di undang-undang, apa yang ada di peraturan, apa yang ada di buku-buku hukum. Ini normatif. Misalkan, contoh bagaimana hukuman, misalkan pencurian di malam hari, misalkan. Kena curat, misalkan. Pencurian dengan pemberatan. Nah, dengan pencurian dengan pemberatan ini, berapa hukumannya di dalam kitab? Nah, itu. Itu namanya penelitian juridis normatif. Kemudian mix ini penelitian konvergensi. Metodenya kita pakai. Dua-duanya. Dan ini tidak diunggulkan satu dengan yang lain. Artinya apa? Baik data di dalam buku, atau juridis normatif, maupun data di dalam sosiologis, ini tingkatannya sama. Tingkatannya sama. Nah, kita mengkonvergensikan metode ini. Misalkan kalau kita menulis terkait tentang filsafat, kita pakai metodenya metode konvergensi. Kenapa konvergensi? Misalkan apa yang ada di sebalik undang-undang, sehingga undang-undang itu misalkan tidak efektif. Maka kita melihat, satu, bagaimana rumusan undang-undang itu. Yang artinya kita memakai metode juridis normatif. Tapi kita bisa melihat bagaimana undang-undang ini menjadi tidak efektif. Kita bisa melihat ke lewat sosiologi. Selalu kita analisa dengan metode mix untuk menemukan filsafatnya. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Kenapa kok lampu kuning itu dibaca oleh masyarakat sebagai nambah kecepatan? Nah, ini yang mungkin bisa dimasukkan dalam metode. Terus berikutnya adalah hasil penelitian dan atau pembahasan. Karena tiap jurnal kadang ada yang hanya hasil penelitian saja. Ada yang hasil penelitian dan pembahasan. Tiap jurnal memiliki hal-hal tersendiri yang unik. Jadi kita menulis itu memasukkan item-item dalam penulisan tergantung dari jurnalnya. Nah, hasil penelitian yang dilakukan bagaimana tabelnya, gambarnya. Kalau kita menemukan data, data itu kita sajikan lebih mudah dibaca dengan apa? Dengan model narasi kah? Misalkan narasi seperti ini. Pada tahun sekian, maka Indonesia mengimpor sekian banyak. Itu narasi. Tapi kalau bentuk tabel, dicantumkan. Tahun sekian, tahun sekian, tahun pornya berapa, nilainya berapa. Nah, semacam itu. Nah, kemudian bagaimana pembahasan? Jadi, kita memiliki hipotesis. Bagaimana hipotesis kita? Benar enggak hipotesis yang kita, istilahnya, suposisikan di dalam pendahuluan itu? Kemudian teorinya, kajian teorinya relevan enggak dengan materi kita? Terus kemudian, kalaupun ada hasil penelitian atau pendapat orang lain, kita mensitasi atau kita mencantumkan, kita berusaha untuk tidak kopas ya. Jadi, misalkan orang menulis, misalkan, untuk melakukan penegakan hukum, maka harus patuh hukum, misalkan. Kita harus mengolah kalimat ini. Mengapa? Agar tidak terbaca oleh mesin plagiasi. Kalau kita langsung kopas sama redaksionalnya, kita terbaca sebagai plagiasi di dalam mesin plagiasi. Maka kita harus melakukan namanya parafrase. Parafrase itu merubah. Misalkan, Budi naik mobil. Kita mengkopi. Budi naik mobil. Ini terbaca oleh mesin anti-plagiasi. Bagaimana biar tidak terbaca? Maka diganti. Budi menaiki kendaraan, yaitu mobil, misalkan. Ini sudah beda kalimat, dan beda kalimat tidak terdeteksi oleh mesin plagiasi. Kadang jurnal-jurnal ada yang meminta persyaratan minimalnya, maksimalnya berapa? Ada yang 25 persen, ada yang 20 persen. Ini mereduksi kemungkinan kita terbaca oleh anti-plagiasi. Kemudian penutup dan daftar pustaka. Penutupnya harus ringkas sesuai dengan rumusan masalah. Kalau kita rumusan masalahnya 2, penutupnya atau konklusinya ini juga 2. Kalau kita rumusan masalahnya 3, konklusinya 3. Kalau konklusinya 1, maka rumusan masalahnya juga harus 1. Jadi harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 1, jangan sampai simpulannya 3. Nanti lucu nanti. Ini yang 2 dari mana? Ini tiba-tiba ada 2 yang simpulan yang tidak ada, kok tiba-tiba ada. Kemudian referensi atau daftar pustaka. Nah, ini ada 2. Kadang ada body note, ada footnote, ada innote. Kemudian referensinya sesuai style. Kalau kita mau submit ke jurnal Activa Juris misalkan, kita harus melihat Activa Juris ini pakai atau pakai Chicago, atau pakai Vancouver. sitasinya. Karena sitasi itu berpengaruh ya. Referensi itu berpengaruh. Sesuai dengan template jurnalnya. Kita mau submit, memawur pokoknya. Daftar pustakanya memawur. Nah, ini editornya kadang menyesuaikan dengan template. Kalau editornya baik hati. Kalau editornya tidak baik hati, ya langsung di-reject ya. Langsung di-reject biasanya. Nah, ini kita sesuaikan. Misalkan, kalau misalkan Vancouver, misalkan nama koma, nama belakang dulu, terus kemudian nama depan, nama tengah, titik koma judul, setelah judul, kemudian tahun, volume berapa, volume tidak ditulis volume, hanya sekedar angka, terus kemudian nomor, titik buka, titik tutup, terus kemudian halaman-halaman biasanya ditulis PP atau H, seperti itu. itu Vancouver atau metodenya apa, apa ada berapa, ada tujuh, ada tujuh apa, apa berapa, apa dua, apa tiga, apa enam. Kemudian idealnya, setiap paragraf itu mengutip. Ya, idealnya ya. Kalau mungkin Bu Dekan, mungkin Bu Dr. Siska ketika dulu disertasi, biasanya kita, ini ya, setiap paragraf itu ada citasinya ya. Jadi kita menulis itu, enggak ngawur. Ya, walaupun bisa ada pemikiran kita, tetapi pemikiran kita itu, kita juga tulis, tetapi ketika ada data-data yang bagus, ada pendapat yang bagus, ini disertasi lebih baik. saya kurang begitu tahu ya, kenapa para editor, jurnal itu suka, apa ya istilahnya ya, setiap paragraf itu ada, ada citas, referensinya ya. Saya itu kalau, saya menangani tiga jurnal ya, sebagai editor, in chiefnya tiga jurnal. kalau paper itu referensinya hanya empat, hanya tiga, hanya lima, ini besar kemungkinan saya reject. Karena jelas, penulisnya, menulis dengan mode ngawur ya, tidak proper ya. Mungkin dia menulis, mengutip, tidak dicantumkan. biasanya yang referensinya dikit, ini biasanya, justru, scan plagiasinya tinggi. Kenapa? Karena dia mengutip, hanya mengutip saja, tidak mencantumkan. Nah, kalau di dunia akademis, ini fatal ya, kalau kita mengutip, tidak mencantumkan. Ini terbaca sebagai tindakan plagiasi. Kalau yang punya paper protest, melaporkan kita, misalkan ke institusi kita, jelas kita kena pasal, namanya plagiarisme. Ini kalau di dunia akademis, sudah cacat nama baiknya. Karena kita mencantumkan, kita mencantumkan dengan mengutip. Oke, saya noto plagiarisme, jadi, jangan sampai ada plagiarisme. Plagiarisme itu bisa beberapa hal. Satu, kita mengutip, tidak mencantumkan. Dua, kita menciplak. Ganti judulnya, Tugas dari bu dosen, misalkan. Bikin paper. Cari paper. Download, ganti judulnya, ganti authorship-nya, ganti mungkin, abstraknya sedikit-sedikit dirubah, dikumpulkan. Dikumpulkan. Untung kalau itu tidak dipublikasikan, karena ada beberapa dosen yang punya kegemaran, tanda kutip ya, kegemaran itu menjadikan paper mahasiswa, paper pribadi. Sudah mengutip, mengutip lagi, tanpa mencantumkan sumbernya. Ini fatal. Sudah cukup banyak korbannya ya, plagiarisme ini. Nah, itu tadi secara subtansif ya. Kedua, kalau kita setelah selesai menulis, kita cek lagi, kalau kita sudah betul, gramarnya, bahasa Indonesia-nya, nah, ini kita masukkan ke OJS. Jurnal sekarang rata-rata bersifat OJS. Jarang yang kirim via email ya. Jarang sekali jurnal yang kirim via email. Rata-rata pasti via OJS. Kenapa via OJS? Karena kebutuhan dari akreditasi jurnal. Akreditasi jurnal itu pasti yang dilihat oleh auditornya, adalah web jurnalnya atau OJS-nya. Nah, ini menjadi online. Jadi, semua data tercantum. Kapan kita submit? Tercantum di situ, di dalam email yang dikirimkan oleh OJS. Kapan itu akan diperiksa oleh reviewer? Itu tercantum dalam OJS. Jadi, OJS ini semacam catatan online, dari kapan jurnal kita mulai disubmit, sampai jurnal kita terbit. Nah, ini contoh jurnal nasional ya. Artinya, Pak, saya sudah nulis jurnal, sudah publikasi. Di mana? Di Jawa POS, Pak. tanggal 16 Juni, Pak. Ditunjukkan. Ini jurnal saya, Pak. Ini bukan jurnal. Ini publikasi di surat kabar. Beda. Kalau di jurnal ilmiah, ini dihitung sebagai kegiatan ilmiah. Kalau di surat kabar, ini nilainya sangat-sangat jauh ya. Karena surat kabar ini, dia tidak memiliki sistem yang disebut sebagai review and revisi. ya, kita lihat jurnal nasional, ada satu memiliki SSN. SSN-nya berapa? Actify Yuris sudah punya SSN. Kemudian punya terbitan versi online. Ada web-nya, ada link-nya. Link itu ada beberapa ya. Ada link jurnal, ada link artikel, ada link dokumen. Kemudian, dia mengikuti konsep ilmiah atau disiplin ilmu. Ada yang multidisiplineri, ada yang hukum. Kalau Actify Yuris jelas hukum ya, budekan ya. Atau yang terkait dengan hukum misalkan. Terus kemudian diterbitkan oleh penerbit, organisasi profesi, organisasi kelemuan, atau perguruan tinggi. Dengan unit-unitnya. Seperti Actify Yuris diterbitkan oleh Unigma. Kemudian bahasa yang digunakan, yang kebanyakan adalah bahasa Indonesia. Indonesia, kemudian bahasa Inggris, atau bahasa lain misalkan. Kalau kita nulis di jurnal Rusia, misalkan ya bahasanya bahasa Rusia. Tapi lantar-lantar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kalau yang kita ini. Nah, poin untuk publikasi jurnal dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lain, ini poinnya lebih tinggi. Sekitar lima poin daripada yang berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena untuk menulis ke bahasa Inggris, autor harus melakukan hal yang lebih. Yaitu apa? Dia harus menerjemahkan, harus memperfleding, harus memastikan ini sejanya betul atau clear. Kemudian jurnal ini memiliki karya ilmiah yang penulisnya minimal dari dua institusi yang berbeda. Jadi ada penulis dari Unigma sendiri, ya berjirikan ya. ada penulis dari luar. Dari afiliasi luar. Nah, ini yang disebut sebagai jurnal. Kalau penulisnya hanya institusi sendiri, ini bukan jurnal nasional, tidak masuk kriteria. Misalkan volume satu, nomor satu, penulisnya semua dari kampus asal. Begitu juga seterusnya. Ini bukan jurnal ilmiah, ini namanya publikasi internal. Komunikasi internal nilainya kecil. Kalau untuk akreditasi, maupun untuk pangkatan dosen. Kemudian punya dewan redaksi. Ya dari dua institusi yang berbeda, ini minimal. Dua institusi yang berbeda. Kemudian ada ketepatan berkala. Misalkan kalau ditulis di identitas jurnal, terbit tiap bulan Juni dan Desember, maka keberkalaan ini artinya kalau pun molor, molornya tidak jauh. Molor satu bulan, molor satu, dua bulan. Ini namanya keberkalaannya memenuhi persyaratan. Kalau misalkan edisi bulan Juni, terbitnya bulan Mei, tahun depannya. Nah ini keberkalaannya bermasalah. Ada petunjuk penulisan, atau author guidelines, ada identitas jurnal, dan sebagainya. Nah ini contohnya ya, kalau kita mau submit, kita kunjungi webnya. Yaitu OJS yang dikelola oleh, misalkan Unima, adalah aktifah yuris. E-Jurnal Unima, Dota J, Dota ID, Indek, IE. Di tulingnya. Ada apa saja? Ada, kalau kita mau nulis jurnal, yang pertama kita lihat ada template. Kita download template-nya. Apa sih template-nya? Petunjuk penulisan. Nah contohnya ini ya, jurnal aktifah yuris. Berkira-kira jurnal nasional, membahas terkait hukum, terbit setahun dua kali. Ini sudah memenuhi persyaratan sebagai jurnal. Nah ini kita mulai tahapannya ya. Mengunjungi webnya, ini linknya. Termasuk jurnal manapun. Misalkan kita, Pak cari linknya gimana? Cari di Google. Misalkan jurnal, nanti file yuris. Klik di situ, nanti akan keluar linknya. Linknya di klik jurnalnya. Kita sudah mengunjungi. Setelah itu apa? Nah yang kedua, setelah download dari author guidelines, kita adalah register. Cari di jurnal itu, link register. Register itu kita mendaftarkan diri. Di situ ada kolom-kolom yang akan diisi, yaitu nama, depan, nama belakang, nama tengah, email, afiliasi kita, terus kemudian alamat-alamat email kita, terus kemudian struktur kita, maksudnya struktur itu, kita sebagai apa? Misalkan sebagai peneliti, resursor, sebagai dosen, lektur, sebagai profesor, misalkan associate professor. Di kolom, ya itu. Di kolom register. Setelah itu, kadang ada jurnal-jurnal tertentu yang mengirim validasi akun lewat email. Nah setelah itu, setelah register, kita cek di dalam email kita. Ada nggak akun aktifasinya? Ada jurnal yang pakai akun aktifasi, ada jurnal yang nggak pakai. Jadi begitu register, ya sudah kita bisa langsung submit. Ada yang harus diverifikasi atau divalidasi. Pihak email, kode-kode validasinya dikirimkan via email, nanti kita klik di situ, link-nya, akunnya aktif, baru bisa nanti login. Ini biasanya di jurnal manapun tahapnya sama ya. Mekanismenya sama. Saya ambil yang diaktifah yuris untuk memudahkan ilustrasi kita tentang bagaimana men-submit sebuah jurnal. Nah ini, kita isi ya alaman registernya, ada username, ada password, ada ulangi password, terus kemudian ada email kita, ada username yang kita pakai, ada, terus kemudian kita link save and continue. Nah ini profil lengkap kita, kita isi. Profil lengkap maksudnya profil lengkap, ini profil yang diminta jurnal ya, yaitu username, password, password, salutations-salutations ini panggilannya. misalnya namanya Arief Budiono. Kita mau dipanggil apa di situ? Misalnya panggil Budiono misalnya, ya ditulis Budiono, salutations-nya. Wisname, middle name, last name, terus kemudian inisial kita, terus kemudian gender, ya ditulis di situ. Afiliasi, afiliasi signatur ini biasanya nggak ditulis ya. Terus kemudian alamat email, confirm email, audit. Nah kalau yang punya audit, audit-nya diisi. tapi kebanyakan jurnal Indonesia, kalau kita masukkan audit itu, malah gagal register ya, karena tidak terhubung dengan audit-nya. URL-URL itu misalkan URL Google Scholar kita, URL Skopus ID kita, itu yang dimaksud URL. Terus kemudian country-country Indonesia, mailing address, alamat email, mailing address, sorry, mailing address, itu alamat kampus kita ya, yang kita pakai. Ya biasanya untuk alamat jurat-menyurat, terus kemudian biosstatement itu peran kita di dalam institusi kita. Apakah kita sebagai peneliti, kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa. Sebagai catatan, jurnal-jurnal tertentu itu agak fobia dengan status mahasiswa. Kita tulis misalkan di situ biosstatementnya mahasiswa. kita sebagai peneliti. Kita sebagai peneliti satu. Biasanya beberapa jurnal memiliki stereotip ya, stereotip memandang sebelah mata terkait penelitian mahasiswa. Nah, ini bisa diakali dengan cara penulisnya, misalkan resursor, peneliti. Seperti itu, ditulis peneliti. Jangan ditulis dosen. Kalau ditulis dosen, kita berbohong ya, tidak boleh ya. Ilmuwan itu bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi ilmuwan itu bisa salah. Akademisi bisa salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau kita peneliti, ya kita meneliti. Menulis skripsi, itu meneliti. Membuat tugas, itu kita juga meneliti. Jadi kita tidak berbohong. Terus kemudian klik register atau set and continue. Biasanya seperti ada dua pilihan. Oke, setelah itu, login. Klik register. Nah, ini sebagai reader dan author. Kalau reader saja, kita tidak bisa submit. Reader dan author, bahasanya diklik dua, bahasa Indonesia atau Inggris. Kemudian klik register. Ini yang bawahnya ya. Terus kemudian, kita login. Buka loginnya. Di situ, di atas itu ada tulisan login. Sebelahnya register ya. Kita masukkan username, kita masukkan password yang kita sudah isi tadi. Nah, kita baru bisa submit. Ya, ini ada tulisan no submission di sebelah kanan. Nah, ini kita klik submission. Masuk ke submissionnya. Nah, di sini ada yang halaman satu, setelah kita klik submission, ini semua dicentang. Suruh, kita diminta mencentang. Artinya apa? Jurnal ini, jurnal Injectivarius, meminta bahwa kita sudah memastikan bahwa yang kita submit itu sudah sesuai dengan persyaratan mereka. Diklik semua satu-satu, lalu klik save and continue. Kalau ada komen untuk editor, misalkan, editor, tolong jurnal saya diproses ya, atau ada pesan ya dengan editor. Editor, saya berharap ini diterima, atau saya siap untuk mengikuti mekanisme, misalkan. Nah, ini kalau ada komen pada editor, diketik di situ. Nah, kemudian unggah file. Nah, file kita kita unggah di situ. Nah, jika kita unggah, kita upload, setelah itu kita klik save and continue. Nah, file kita sudah kita masukkan. Nah, setelah itu, setelah di-upload file-nya, disuruh mengisi metadata. Apa sih metadata? Metadata itu identitas author. Misalkan, biasanya kalau kita sudah register, nah, kita tidak, di sini sudah langsung otomatis terisi. Tapi kalau penulisnya lebih dari satu, ini ada kolom di bawahnya, di bawah sini, itu di atas detail and abstract, itu ada kolom add author. Nah, nanti kita add author, kita masukkan, misalkan, penulis keduanya, misalkan, Ibu Siska Diana Sari, misalkan, disitu kita klik, kita masukkan, nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat email, afiliasi sama, apa namanya, peran kita, di dalam institusi kita, misalkan, dosen, ataukah peneliti, ataukah mahasiswa, atau peran lain, misalkan. Setelah itu, kita isi, title and abstract. Ya ini, title and abstract. Titelnya apa? Judulnya kita apa? Kita masukkan. Abstractnya kita masukkan. Kemudian ini, bidang kita section. Section kita apa? Kita tentang apa, misalkan, tentang hukum pedagta, tentang hukum pidana, tentang hukum sosiologis, tentang antropologi hukum, nah ini sectionnya kita tulis. Terus kemudian, keywords, keywords kita yang sudah ada di paper tadi, kita kopas saja. Kita tempel. Jadi ini tidak perlu, ngetik satu-satu, ditempel saja, dibuka artikelnya, terus kemudian ditempel di sini. Terus contribution, agensi, ini dikosongkan. Terus kemudian, kita masukkan, di situ ada, di bawah sendiri ada referensi, referensi itu daftar pustakaan kita, kita masukkan di situ. Klik, setelah itu save and continue. Sebelum save and continue, dicek ya, kalau penulisnya tiga, berarti authornya sampai tiga. Penulis satu biasanya sudah, sudah ringan register, sudah ada biasanya. setelah itu save and continue. Terakhir, ini, confirming, maaf, yang terakhir, sebelum terakhir ya, ini ada, uploading supplementary files. Supplementary files ini biasanya diisi, kalau di jurnal-jurnal lain, ada yang mencaratkan, misalkan, cover letter. Ada jurnal yang minta cover letter. Cover letter apa? Itu semacam surat kepada editor. isinya apa? Deretitor, artifal yuris, nama saya ini, saya ingin meng-subnote tentang artikel, singkatnya saja, dalam satu atau dua paragraf. Artikelnya, setelah itu tertanda kita. Atau ada yang minta, jurnal itu, tabel, dan, figur, figur itu semacam gambar ya, tabel dan figur itu disendirikan. Nah, kalau minta disendirikan, di-uploadnya di supplementary ini. Tapi kalau jurnal Indonesia, rata-rata dia tidak minta, pemisahan ya, tabel dan figurnya tetap jadi satu, jadi kadang, supplementary-nya ini kosong, tidak diisi, karena memang tidak dipersyaratkan. Nah, setelah itu, confirming. Kita cek lagi dari awal ya, sudah betul belum, sebelum confirming. Nah, setelah itu, kita klik, kita klik, atau kita klik submit di situ. Nah, ini sudah-sudah tersubmit. Nah, kalau sudah tersubmit, tinggal tunggu proses ya, tinggal tunggu proses. Di antara masa, masa tunggu ini, kadang jurnal-jurnal itu, ya, kita harus rutin ya, rutin untuk mengecek akun di dalam OJS. Misalkan kita submit di Actify Euris, kita buka akunnya Actify Euris. Kita rajin, misalkan seminggu sekali dibuka, atau gimana, siapa tahu ada perintah dari reviewer untuk merevisi, atau surat pernyataan diterima, dan sebagainya. Tapi, kebanyakan jurnal OJS di Indonesia, kalaupun editor mengetik sesuatu, atau menghubungi lewat akun, biasanya terhubung lewat email. Misalkan editor menyatakan bahwa, ini berdasarkan hasil review, harus direvisi. Maka catatan revisi itu akan dikirimkan via email ke kita, langsung dari web OJS. Jadi, kita melihat email ya. Cuman kadang seringnya masuk ke spam. Kita juga ngecek spam. Kalau revisi, revisinya bagaimana kita penuhi ya. Kita penuhi apa yang diminta oleh editor. Nah, ini. Cek dulu ya, sebelum submit. Cek dulu, templatenya, kalau ini link template dari Activa Yuris. Tulisannya berapa, misalkan pakai Times New Roman, atau pakai Calibri, atau pakai apa. Ini, kita cari tahu di template. Tapi kanan kirinya berapa, referensinya apa, afternya berapa banyak kata, papelnya maksimal berapa. Nah, seperti itu ya. Guidelines, ini standar untuk sistematika ya, biasanya untuk jurnal Indonesia. Ini standarnya adalah ada judul, kemudian author. Author ini, authorship ini adalah, ada tiga, nama, apeliasi, email. Kalau authornya tiga, maka, ya tiga-tiganya ada. Kemudian abstraksi, pendahuluan, metode, pembahasan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pestaka. Itu adalah, sistematika standar jurnal. Kecuali kalau jurnalnya, meminta hal yang berbeda. Misalkan dia minta, teori misalkan. Abstraksi, habis itu, pendahuluan, metode, teori. Nah, kita kasih teori. Kalau enggak ya, sistematika yang standar, sudah cukup. Jadi kita enggak ngawur ya, bikin jurnal setelah kita, enggak ada introduksinya, enggak ada ini, langsung satu, jadi kayak satu paragraf itu ya. Jadi dudul, terus kemudian yang nulis, terus kemudian langsung, tidak ada introduksi, tidak ada pembahasan, tidak ada metode, langsung semuanya jadi satu. Ini kayak nulis di surat kabar ya. Nulis di surat kabar, tidak bisa diterima sebagai publikasi ilmiah. Nah, ini tampilannya ya, ada, di situ ada home, ada upboard, upboard ini tentang jurnalnya, jurnalnya didirikan kapan, terus kemudian, biaya APC-nya berapa, biasanya ada di upboard ini, terus kemudian siapa sih, editorial board-nya, supporting kontaknya, primary kontaknya siapa, primary kontak itu kontak utama, biasanya dicantumkan email, dicantumkan nomor. Kalau kebiasaan di Indonesia, seperti itu ya, setelah submit, kita hubungi, yang ngelola. Karena, terus terang aja, jurnal ini, tidak setiap waktu, editornya atau pengurusnya membuka. Jadi, biasanya dikasih nomor. Siapa yang bertanggung jawab, kita hubungi. Pak, saya sudah submit ya, tolong diproses ya. seperti itu. Kadang pendekatan personal juga perlu ya, artinya perlu itu, bukan berarti kita, tanda kutip ya, tetapi, kita mengingatkan lewat WA, lewat telepon, lewat email, kepada editornya. Bahwa kita sudah submit loh. Bahkan ada editor yang buka, buka itu hanya 3 bulan sekali, kalau enggak diingatkan. Ada. Terus kemudian register search, search search ini, kita bisa mencari paper, yang kita inginkan. Penulisnya siapa? Misalkan penulisnya Sofian Mimbu Agung, misalkan. Kita tinggal klik di searchnya itu. Ada enggak penulis itu? Nanti akan keluar judulnya apa, tahun berapa, volume berapa. Karena itu edisi yang sekarang. Misalkan sekarang volume 2, nomor 1. terbitnya Juni 2021. Maka yang muncul adalah yang sekarang. Kalau yang arsif, arsif itu semua edisi. Anencemen ini keterangan dari editor. Kemudian ada submisi yang tadi kita klik. Setelah submit, biasanya kalau editor, ini peranan editor. Cek plagiasi. Kita mengecek sebagai editor, cek plagiasi. Kemudian editing. penting kita mengedit. Kalau mau terbit, kemudian belum sesuai template, kita edit sesuai template-nya. Makanya untuk meringankan kerja editor, ditata sesuai template-nya. Kalau editornya baik, dia mau natakan. Kalau enggak, ya senapain langsung di widget. Sudah yang mau nata, ada kok. Yang mau sudah komplit, ada. Terus kemudian, kadang ada jurnal yang menggunakan double blank. Double blanknya, reviewernya 2. Kita kirimkan sebagai editor, kita kirimkan ke reviewer. Reviewernya kadang 1, kadang 2. Kita tunggu reviewer untuk menilai, setelah itu, kita kirim kepada autor untuk direvisi. Lewat email biasanya. Otomatis di dalam OJS. Kalau kita, dia tolong direvisi sesuai dengan pertunjuk. Misalkan pertunjuk dari reviewer. Kemudian kita melakukan copy editing. Copy editing itu, kita mengedit web, kita mengedit submisi, agar ini bisa dionlankan. Kadang, kita juga masih perlu mem-proof reading. Sebagai editor, kita perlu mem-proof reading. Kalau tulisannya pakai anger saja, ya enggak jelas. Kalau di bahasa Indonesia, ada IED, ada PU-EB. ini kalau enggak sesuai, kadang kita head-head juga, pusing juga, kalau tulisannya berantakan. Terakhir, kita mengonline-kan. Setelah apa? Setelah autor merevisi, kita melakukan copy editing, kita profil reading-kan, setelah itu kita publish. Ya, itu dari sisi editor. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin jika ada yang akan menanyakan, saya buka untuk sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Arief Budiono, materi yang disampaikan. Pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bisa menulis di kolom chat ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Pak. Akan saya bacakan. Yang pertama dari Awang. Izin bertanya bagaimana tips biar karya ilmiah kita disukai para juri dalam perlombaan. dalam perlombaan gitu. Kalau menurut pilih, lomba ya. Oke, untuk perlombaan ya. Pengalaman saja ya. Kita kalau menilai artikel dalam perlombaan ya. Kita lihat pasti judul. Itu yang pertama. Kita lihat judul. Judulnya bagus enggak? Atau judulnya biasa? Atau judulnya enggak jelas? Ini kita lihat judul. Dua, kita lihat abstrak. Abstraknya seperti apa? Abstraknya ngawur kah? Tanya popas dari artikel kah? Tidak terstruktur kah? Nah, itu yang kita lihat. Berikutnya yang kita lihat adalah kesesuaian antara judul, rumusan masalah, dan poin besar dari pembahasan. Apakah juri membaca seluruh paper? Ada. Ya, juri yang membaca seluruh paper. Tetapi kebanyakan, kalau waktunya sempit, yang dilihat oleh juri adalah judul, abstrak, kesesuaian antara hasil bahasan, sistematika bahasan dengan rumusan masalah, dengan judul. Terus kemudian konklusinya apa? Itu yang kita lihat ya, yang kita baikin. Kalau lomba, kayak itu. Mungkin kalau dari saya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, kita akan ada pertanyaan dari Jatnikko. Izin bertanya, Pak. Apakah ada tips khusus khusus yang harus dilakukan untuk submit jurnal yang terindeks Skopus? Terima kasih. Jurnal terindeks Skopus ya? Iya. Ada tipnya gitu kan? Oke. Yang pertama, kita harus memastikan, benar enggak jurnal ini terindeks Skopus? Ceknya mana? Ceknya di skopus.com Cek di skopus.com Berarti di situ kita masukkan ISSN-nya. ISSN jurnal atau judul jurnalnya ada enggak di situ. Setelah itu, kita lihat homepage-nya. Homepage-nya sama enggak dengan jurnal itu. Kadang ada jurnal hijacket kan? Jurnal yang dibaca atau jurnal yang palsu. Kita lihat di situ. Masih aktif enggak sebagai jurnal Skopus? Biasanya ada coverage di situ. Covered tahun sekian sampai tahun sekian. Atau coverage tahun sekian sampai present. Sampai present. Present itu tahun ini. Atau tahun sebelumnya. Kalau misalkan kita lihat tahun sekian sampai tahun 2020. Misalkan. Kita langsung tanya. Kita email ke skopus.com skopusupport.servier.com kita tanya di situ. Jurnal ini masih aktif enggak? Kalau sudah aktif, oke. Berarti itu jurnal Skopus. Setelah itu kita cari skup-nya. Cari author guidelines-nya. Kita sesuaikan di sana. Kita sesuaikan di sana. Artikel kita. terus setelah itu kita pastikan artikel kita memiliki penerjemahan yang bagus. Itu sudah mutlak ya kalau penerjemahan yang bagus. Artikel kita bagus tapi terjemahannya ambur-adul ya. Enggak tahu, enggak bisa dipahami oleh editor atau reviewer kan. Biasanya langsung ujungnya di-reject. Jadi setelah kita memastikan jurnal itu benar-benar skopus, kita memastikan bahwa penerjemahan kita itu berkualitas. Setelah penerjemahan kita berkualitas, kita tata sesuai template, tulisan kita sudah sesuai skup, skup jurnalnya, ya sudah kita unggah saja. Lewat OJS. Atau kalau di jurnal internasional mintanya lewat email, ya minta email. Masih ada kalau di jurnal luar, bahkan jurnal terindaks skopus yang submitasinya via email atau submitasi via OJS. Ketiga, minta dampingan. Artinya minta dampingan itu kadang ada sistem submit yang sangat julid. Misalkan contohnya sistem manuskrip sentral. Ini manuskrip sentral itu sistem submitasinya rumit, dan cukup banyak perintilannya. Misalkan kita di jurnal nasional, kita hanya unggah satu file, artikel, dan semuanya. Kadang mereka minta memang aneh-aneh. Mereka minta buatkan anonymous page. Buatkan anonymous page. Artinya paper hanya judul tanpa penulis. kadang mereka beberapa ketentuan itu harus kita perhatikan. Kalau mintanya anonymous page, ya kita perikan anonymous page. Minta cover letter. Kita kasih cover letter. Minta title page. Titel page kebalikannya ya. Titel page itu judul, penulis, abstract, sampai keyword. Itu namanya title page. ada yang minta table, figure, figure itu gambar ya, table, figure, atau chart. Masing-masingnya dipisah. Kita pisah. Dalam tiga email yang berbeda, diunggah berbeda. Terus mereka tanya, siap nggak dengan ininya. Kita ngisi di situ. Ada mereka minta pernyataan bahwa ini tidak melanggar hak cipta. Kita isi pernyataan itu. Jadi tiap jurnal kadang beda-beda dan unik. Makanya kalau misalkan belum pernah apa namanya, belum pernah submit, lebih baik didampingnya oleh Bapak dan Ibu dosen yang pernah submit di situ. Sehingga kita tidak ngawur ya dalam submit ya. Memang paper kita bisa jadi bagus ya. Tapi karena kita submit tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka minta, itu langsung di-reject. Seperti itu. Jadi tipnya, cari jurnalnya yang betul. Bener nggak ini sudah aktif atau sudah discontinue. Setelah itu ikuti template-nya. Terus terjemah yang bagus, di-profeeding yang bagus. Disublet sesuai dengan mintanya jurnal. Kalau minta file-nya dipecah-pecah jadi beberapa file yang dipecah. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Vivi, mahasiswa UNS. Izin pertanyaan apa perbedaan ISNN dengan DOI? Apa penting mencantumkan ISNN atau DOI dalam daftar pusaka? Jadi DOI itu digital objektif indeks jadi semacam nomor khusus untuk artikel. Jadi DOI itu jadi kalau kita terbitkan jurnal itu setiap artikel itu punya DOI atau digital objektif atau pengenalan digital. Kalau dalam referensi kita baca dulu di template-nya apakah itu dicantumkan atau tidak. Memang biasanya kalau di jurnal internasional dicantumkan. Misalkan kita mengutip dari jurnal misalkan. Setelah kita tulis identitas kita nama autornya siapa terus kemudian tahun terbit penerbit bukan penerbit ya judul jurnalnya apa volume sekian dalam nomor sekian kemudian DOI-nya berapa ada yang minta dicantumkan link-nya ada yang enggak ada yang minta dicantumkan DOI-nya jadi kita lihat dulu di situ kalau ISSN biasanya kalau di dalam daftar perusahaan enggak dicantumkan ISSN itu dicantumkan biasanya di web-nya jurnal ini jurnal ini jurnal kita ISSN-nya sekian dicantumkan dalam web-nya atau dicantumkan dalam artikel kita jadi setelah citato-template biasanya di dalam lembar PDF kita yang di-upload oleh jurnalnya yang dipublikasi itu ada tulisan ISSN misalkan aktifah yuris volume sekian nomor sekian bulan sekian ISSN baru di bawahnya ada nama penulis dan sebagainya kalau direferensi ISSN enggak dicantumkan biasanya ini ada satu pertanyaan lagi dari tatang mahasiswa Eva Unigma izin bertanya apakah ada aturan baku terkait sebuah artikel atau jurnal dikatakan plagiaris terima kasih aturan baku ada saya lupa nomornya ada beberapa ketentuan yang dianggap bisa plagiaris satu pengutipan yang tidak mencantumkan sumbernya ini plagiasi kita mengutip tidak dicantumkan sumbernya ini plagiasi dua kita mengakukan milik orang sebagai milik kita ya mengakukan milik orang sebagai milik kita kita download terus kemudian kita ganti judul ya kita ubah sedikit-sedikit kemudian kita upload nah ini plagiaris semua yang ketiga kita kopas ya kopas terlalu banyak kita mengutip terlalu banyak sehingga sehingga angka plagiasi di dalam mesin plagiasi itu menjadi tinggi dan kita kopas 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 tanpa para keraser itu biasanya plagiasi tinggi jadi ada perbedaan antara plagiasi menurut mesin dan plagiasi menurut personal kalau plagiasi menurut mesin itu begini kita mengutip mengutip misalkan pendapatnya Profesor Setiaun misalnya hukum adalah gajah misalnya kita tulis di situ menurut Prof. Setiaun hukum adalah gajah ini di mesin plagiasi ini terbaca sebagai plagiasi tapi menurut orang enggak kenapa karena kita sudah mengutip menurut Prof. Setiaun nah jelas kan mengutip kan setelah itu kita cantumkan sumber kutipannya Prof. Setiaun misalkan metode penelitian hukum UNS tahun 2000 misalkan satu halaman sekian cerbikan di Surakarta ini menurut orang enggak enggak perlu plagiasi orang bisa membaca oh ini bukan plagiasi sudah mencantum tapi mesin tidak bisa membaca itu mesin akan menganggap itu plagiasi begitu juga kalau kita mengkopi buku misalkan ada buku buku-buku jadul nih yang belum terdigitalkan wah ini cocok ini kita ambil satu satu fragment yang penuh kita olah sebagai jurnal kita publiskan menurut mesin ini bukan pagiasi karena mesin tidak punya database-nya ini ya apa ini enggak punya database-nya tapi bagi orang yang tahu wah ini plagiarisme kenapa you ngambil dari buku tanpa mengutip bahkan di atas namakan you sendiri misalkan itu yang pernah kejadian di mana kalau enggak salah Anggito ya Anggito dosen UGM itu pernah seperti itu jadi buku-buku yang yang lama-lama yang belum terdigitalkan nah dia jadikan itu jurnal dia jadikan itu jurnal terus kemudian nah ini ketahuan kenapa ada orang yang punya buku itu ternyata orang lain yang punya nah dia baca loh kok mirip dengan ini yang dipandingkan nah ternyata kenapa ada yang lain misalkan seorang dosen misalkan nyuruh muridnya mengumpulkan tugas tugas itu wah ini papernya kok bagus ya dia unggah dia unggah namanya dipakai nama mahasiswanya dibuang nah mahasiswanya nggak terima itu pernah kejadian di salah satu kampus di Solo mahasiswanya nggak terima ini kan tugas saya akhirnya si dosen kena sanksi jadi itu plagiasi ya jadi mengakukan milik orang lain bukan milik kita terus kemudian mengutip tanpa mencantumkan sumber atau kalau menurut mesin adalah kopas makanya pravasa di diinikannya oke ya itu plagiasi seperti itu baik Pak berarti sebuah artikel bisa dikatakan adanya plagiasi kalau ada pengutipan yang tidak mencantumkan sumbernya terus mengakui hak milik orang lain sebagai milik kita dengan dirubah sedikit aja terus kopas terlalu banyak ya kalau kopas terlalu banyak itu menurut mesin ya oh ya terus mengkopi buku tanpa mengutip atau mengaku hak milik orang lain gitu ya Pak ya tidak hanya buku sih misalkan jurnal jurnal zaman dahulu kan tidak online ya jadi dikutip aja atau direpublis ya dipublikasikan lagi terus ada terakhir ya chef plagiarisma yang terakhir ada chef plagiarisma ini sempat sempat heboh di Sumatera Utara ya calon rektor waktu itu kenapa muncul chef plagiarisma kalau kita publikasi ganda misalnya begini saya nulis di Aktiva Yuris bulan Juni tahun 2021 saya submit disitu saya juga pada waktu yang samaan submit ke jurnal lain terbit di Aktiva Yuris saya tidak narik naskah saya di jurnal lain itu disana juga diterima di publik juga disana itu namanya self plagiarisma publikasi ganda itu tidak etis ya kalau dari sisi akademis itu tidak etis artinya apa kalau kita submit ya kita nunggu nunggu apa nunggu ini misalnya submit di Aktiva Yuris ini harus nunggu kita nunggu ini diterima atau ditolak kalau diterima publikasi sudah jangan di publikasi tempat lain lepot nanti pengurusnya di Aktiva Yuris karena apa dia harus menajukan namanya retraksi jurnal kalau tidak berpengaruh ke akreditasinya retraksi jurnal itu istilahnya penghapusan artikel jurnal ini kepada Arjuna artikel akreditasi jurnal nasional kalau misalkan ditolak ya sudah kita sampai di tempat lain atau kalau kita tidak sabar aku sudah menunggu setahun ini kok tidak dijawab-jawab sama editornya sudah tak tarik saja saya kirim email kepada editornya atau dinulis di dalam kolom di editor itu editorial board di dalam OJS itu maaf karena satu dan beberapa hal artikel saya saya tarik saya tidak jadi mempublikasikan di jurnal Anda itu etika setelah itu kita tarik artikel kita kita publis di tempat lain kita sudah memenuhi etika jadi tidak boleh publikasi ganda baik Pak terima kasih Pak atas jawabannya ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sasongko bisakah kita dapat link program plagiatisme untuk mengantisipasi agar jurnal kita bisa kita sering bisa kita saring terlebih dahulu sebelum kita kirim mohon arahannya link plagiatisme ada beberapa software anti-pagiatisme misalkan identikat tunitin atau software-software lain coba dikonsultasikan dengan Bapak dan Ibu dosennya biasanya tiap kampus itu biasanya langganan langganan apa langganan anti-pagiatisme jadi nanti bisa minta tolong kepada Bapak dan Ibu dosen untuk membantu mengecekkan jurnalnya Pak Bu saya mohon minta tolong ini artikel saya tolong dicekkan plagiatismanya nanti akan langsung dibantu kok oleh mereka bantu untuk mengecekkan oh ini plagiatisme sekian persen nanti sekian persen itu mana yang plagiatisme biasanya warna-warni ada yang warna hijau warna merah warna biru warna biru ambil dari mana warna merah dari mana warna hijau dari mana itu biasanya nanti ada catatan ada catatan di situ baik Pak terima kasih atas jawabannya kalau masih ada pertanyaan masih bisa ya ditulis di kolom chat teman-teman apabila tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup workshop kali ini terima kasih Pak Arief atas materi yang disampaikan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insya Allah materi akan saya berikan kepada Bapak dan Ibu dosen mungkin bisa diakses terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari Ibu Dokde Kan Ibu Siska Dianasari maupun teman-teman dosen dari UNIPA maupun peserta yang mengikuti saya aturkan terima kasih yang sesuai-sesuai. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak.